Hai yang sebelah sana itu adalah alun-alun Kota Kediri dan di depannya alun-alun ini ada Masjid Agung ini salah satu netizen ada yang memberi saran dan masukan untuk membuatkan video trip dari alun-alun Kota Kediri menuju ke Bandara Doho Kediri bismillahirrohmanirrohim start dari alun-alun Kota Kediri yang sebelah sana itu adalah alun-alun Kota Kediri dan di jepannya alun-alun ini ada Masjid Agung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di harikama channel asli yang terbaik untuk kita semua semoga selalu sehat dan lancar rezekinya Amin Ya Rabbal Alamin ini saya berada di Jalan Jenderal Sudirman ini mengarah ke utara ya guys ini salah satu netizen ada yang memberi saran dan masukan untuk membuatkan video trip dari alun-alun Kota Kediri menuju ke Bandara Doho Kediri oke semoga video ini bermanfaat ya guys bagi kalian yang belum pernah mengetahui rute menuju Bandara Doho Kediri oke di depan kita ini adalah perempatan kalau ke kanan ke Jalan Patimura kalau ke utara nggak boleh ya guys itu sejalur atau searah ke selatan jadi nggak boleh ke utara nah ini kita belok yang ke kiri nah ini kita sudah memasuki Jalan Yosudarso di sepanjang jalan ini dipenuhi dengan penjual kulinar ya guys memang disini ini pusatnya oleh-oleh kota Kediri nah dan yang di depan kita ini tepat di pojokan ini adalah kelenteng ya guys kelenteng Ju Kwi Kong mohon maaf bila salah menyebut nah ini guys ini karena masih pagi belum buka Kediri memang terkenal dengan oleh-olehnya ya guys seperti tahu takwa getuk pisang stik tahu dan banyak lagi macamnya ya guys nah jadi kalau lewat sini sempatkan membeli oleh-oleh di Jalan Yosudarso ini oke ini terus mengarah ke utara nah tidak jauh lagi nanti ada perampatan jembatan jembatan perawijaya nah di depan itu guys nah ini kalau yang di sebelah selatan ini adalah jembatan lama dan yang ini adalah jembatan perawijaya di bawahnya jembatan atau di sebelah utaranya jembatan ini adalah taman berantas ya guys taman yang cukup terkenal di kota Kediri ini favorit masyarakat kota Kediri nah ini kita sudah memasuki Jalan Majen Sungkono dan kalau kita ke kanan bisa ke arah Blitar itu adalah Jalan Diponegoro oke kita cus terus ke utara dan informasinya di sekitaran jalan ini nah ini gedung gudang garam ini akan dibangun jembatan lagi ya guys menurut informasinya gedung gudang garam itu membuat jalan khusus menuju ke bandaraan Toho Kediri dan tentunya karena ini menyeberangi sungai berantas nah ini akan dibuat jembatan lagi tepatnya kemungkinan di sekitaran sini ya guys kemungkinan di sekitaran sini ya guys nah ini karena ada bangunan-bangunan yang sudah dipongkar ini hanya kemungkinan saja guys ya karena saya belum tahu persisnya oke kita lanjut lagi dan setelah kita melewati Jalan Majen Sungkono nah ini kita sudah memasuki Jalan Mayor Bismo nah nanti ini sampai ke perempatan semampir nah nanti kalau jembatan Jong Biru itu sudah jadi di perempatan semampir itu ke utara juga bisa ya guys nanti tembusnya di pabrik gula Merican di sebelah baratnya PG Merican itu adalah Bangju Merican atau traffic like Merican nanti tembusnya di situ guys dan katanya jembatan Jong Biru selesai perkiraan di bulan May ya guys kalau menurut informasi tanggal 2 May sudah akan di resmikan oke di depan ini adalah perempatan semampir nah kita belok yang ke kiri ini kalau ke kanan ke jalan Mataram ya guys masih di kawasan gudang geram oke berhati-hati nah ini karena ada bis yang berhenti ya guys oke kalau dari perempatan semampir tadi ini ke arah barat ini memasuki jalan Sultan Iskandar Muda nah ini kita melewati jembatan semampir guys jembatannya sangat panjang nah dulu di kanan kiri jalan ini adalah eks lokalisasi semampir ya guys nah ini sudah menjadi taman hijau nah ini kita melewati jembatan semampir nah yang dicat berwarna kuning dan merah ini guys wuhh weren guys dan pemandangan di sebelah barat sana itu itu adalah gunung pelotok hahaha sangat keren ya guys kalau dilihat dari jembatan semampir oke di depan kita ini adalah simpang tiga mojoroto atau taman simpang tiga mojoroto nah kita mengambil yang ke kanan dan untuk menuju bandar Andoha Kediri setelah dari alun-alun tadi itu bisa juga ke barat ya guys melewati jembatan bandar ngalim dan nanti tembusnya juga di jalan ini guys dan ini kita sudah memasuki jalan Ahmad Dahlan nah ini ada SPBU mojoroto ini SPBU nya terbilang baru ya guys baru beroperasi kira-kira kurang dari satu tahun nah kalau pagi seperti ini memang sangat ramai sekali sangat padat lalu lintas karena ya ada yang berangkat kerja yang berangkat sekolah atau kuliah pokoknya aktivitas pagi jadi jalannya full pendaraan ya guys hahaha ini bangjo ngampel atau pertigaan ngampel kalau kesana itu bisa tembus di jalan PP Sudirman ya guys ya itu jalan yang perempatan banyakan itu ke barat itu adalah jalan PP Sudirman dan nanti tembusnya kalau pertigaan ngampel itu ke barat terus terus belok ke utara nanti tembusnya di sebelah timur kantor desa banyakan tepatnya di jalan Jenderal Sudirman atau jalan PP Sudirman nah ini kita sudah memasuki jalan Gatot Subroto oke tidak jauh lagi kita akan sampai di pasar Merican ya guys ini kalau pagi biasanya juga ruwet hahaha karena yang namanya pasar itu dimana-mana memang begitu ya guys tempat berkumpulnya orang nah ini guys ini adalah pasar Merican nah tenang toh weh kalau sudah sampai sini pasti ruwet seperti ini ya guys dan di belakangnya Pasar Merican ini atau tepatnya di sebelah barat Pasar Merican ini adalah Universitas Brawijaya Kediri karena yang paling terkenal kalau kita bicara Unibra atau Universitas Brawijaya itu yang terkenal adalah yang berada di Malang ya guys awas awas hati-hati oke ini adalah perempatan Merican atau traffic light Merican ini kalau ke kanan ke jalan Merbabu kalau terus ke jalan Turwati ke Lora Andermo nah jadi kalau ke kanan tadi tembus dari jembatan Jongburi yang sedang dibangun itu ya guys makanya yang saya katakan tadi dari perempatan Semampir itu kalau ke utara nanti tembusnya bisa ke perempatan Pegen Merican itu dan kalau ke barat ini sudah memasuki jalan Sirsan Bakrun nah ini masih kota guys ini sebentar lagi kita memasuki Kabupaten Kediri nah tidak jauh di depan ini ada Gapura batas dari Kabupaten Kota nah ini guys selamat jalan Kota Adipura nah ini batas dari Kabupaten dan Kota ya guys nah ini mengarah ke barat nah ini mengarah ke barat jadi kalau dari sini Bandara Ando Kediri juga tidak terlalu jauh ya guys nah ini jembatan Maron nah sekarang ini kita sudah memasuki jalan raya Maron atau ini yang lebih terkenal dengan nama jalan jalan ke Kediri Nganjuk nah ini guys kalau pengen Rawon di sebelah kiri ini ini sangat terkenal guys kalau di Maron yang penggemar Soto atau Rawon di sebelah kiri tadi rawannya om enak guys saya sering kesitu hahaha yang di depan kita ini yang sebelah kiri adalah SPBU Maron oke yang di sebelah kanan maaf guys saya batuk yang sebelah kanan tadi adalah Balai Desa Maron dan SDN Maron itu berdampingan ya guys oke kita lanjut ke arah barat nah biasanya orang-orang kalau sudah dari sini ini bingung ya guys jalan PP Suterman yang ke arah barat itu ada yang mengatakan ke arah selatan hahaha awas hati-hati ini adalah traffic light membanyakan atau banjo membanyakan ya guys nah ini kalau ke kanan bisa ke desa mbak kalan desa sendang dan seterusnya kalau terus ke pasar ngeringging ke kecamatan tarokan dan ke arah nganjuk tentunya oke ini adalah jalan TB Suterman ini adalah akses jalan utama nontol ya guys yang baru saja di aspal nah ini aspalnya masih hitam legam sudah halus mulus guys hahaha ini sebelum di aspal di cor ya guys maksudnya jalan cor nah yang saya katakan tadi ini adalah perempatan yang tembusan dari pertigaan ngampel tadi ya guys nah tembusnya bisa ke perempatan membanyakan ini nah ini adalah kantor desa membanyakan dan ini lapangan bola membanyakan jalan jalan PB Suterman ini sebelum di aspal memang bergelombang ya guys jadi kalau naik sepeda motor seperti ini ya nggak rata terasa jendot-jendit hahaha nah ini yang di sebelah kanan jalan adalah kantor polisi polsek kebanyakan dan di sebelah baratnya adalah kantor kecamatan kampung woko channel nah ini kalau orang mendengar bola wen atau disun bola wen ini pasti teringat dengan pemeran dari woko channel ya guys hahaha kalau saya mendengar seperti pak endut mokidi penyok itu belum melihat videonya sudah tertawa guys hahaha karena sangat lucu sekali oke Alhamdulillah aspalnya sepertinya sudah selesai ya guys karena kita tidak jauh lagi sudah akan sampai di per empatan bola wen oh sampai sini guys oke ternyata aspalnya masih sini guys ya ini tepat berada di sebelah timur dari Masjid Darussalam nah ini ini adalah Masjid Darussalam oke kita lanjut ke barat aspalnya tadi masih mentok di sebelah timur Masjid Darussalam Bulawen dan mudah-mudahan bandara Andoha Kediri segera beroperasi ya guys tidak mau molor-molor lagi hahaha saya sudah membuat video beberapa kali dengan judul jelang beroperasi bandara Andoha Kediri waduh ternyata kena prank ya guys hahaha hahaha ini di depan kita adalah perempatan bulawen ini kalau ke kiri bisa ke ngesong kaligayam dan babatan kalau terus bisa ke desa parang yang terkenal dengan objek wisata religi yaitu makam yang Pandu Prabu Pra Golopati oke ini kita mengarah ke utara ya guys ini sebentar lagi kita akan sampai ke bandara Doho Kediri dan saya meyakini tetap percaya dengan pernyataan dari Menteri Perhubungan Republik Indonesia yaitu Bapak Budi Karya Sumati Bandara Andoha Kediri akan beroperasi di akhir Januari dan selambat-lambatnya di bulan Februari oke itu saya mempercayai Bapak Menteri saja ya guys hahaha karena kalau ada pernyataan yang lain-lain itu waduh selalu molor ya guys oke ini sebentar lagi sudah sampai di terowongan Bandara Doho Kediri Tepat Jalan Rood Tepat di Jalan yang dibangun setelah di versi 1 yang berada di Desa Jatirjo oke ini sudah sampai di terowongan Bandara Doho Kediri ya guys Seperti biasanya kalau ke kiri itu ke desa Theron kalau ke kanan ke Kalibang Tarang hahaha Oke selamat datang di Bandara Internasional Doho Kediri ya ini guys penampakan dari Bandaran Doho Kediri di sisi selatan Oke untuk video kali ini cukup sekian dulu yaitu trip perjalanan dari alun-alun kota Kediri menuju ke Bandaran Doho Kediri semoga video ini bermanfaat ya guys bisa membantu kalian yang belum pernah sama sekali mengetahui jalur atau rute menuju Bandara Doho Kediri jangan lupa subscribe like share dan comment supaya saya lebih semangat lagi membuat video jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia wabillahi taufik walidiyah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 sub indo by broth3rmax